Hai semuanya, balik lagi di channel Ken and Grad Aku sama Ken masih di rumah aja Dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 Buat kalian yang masih harus di luar rumah Dokter, perawat, atau dimanapun kalian berada Semoga kalian tetap sehat-sehat terus dan tetap semangat Nah, hari ini aku sama Ken lagi mau di rumah aja Karena Bapak Ken lagi mau masak Coba kita lihat kesana ya Beb, lagi ngapain? Aku lagi bingung Kenapa? Aku gagal baru Ini aku hari ini mau masak ini guys Udang Mau diapain, Beb? Digoreng? Iya, tapi jangan goreng apa? Goreng tepung, goreng lada hitam Ini aja deh, bikin saltoed egg Saltoed egg Oh, aku tau Oh iya, kan yang mau datang Ini apaan nih, kok udangnya begini? Apaan sih jajang ganggu ah? Kamu mau ngapain lagi tuh sekarang? Jadi ini mau digoreng dulu, abis itu baru dikasih bumbunya Bukan bikin dulu bumbu saut, intinya saltoed eggnya Kalau kamu bantu Mengganggu lajunya dong Ini apa nih? Kok dibuang kali, sia-siapan? Cuman di restorannya Afgan kan dijual Aku juga mau jual Cuman sih, ini jadi bener-bener kepalanya doang Mau yang kecil deh Kemberang yuk guys Kemberang yuk Kalo dia lagi serius bisa digangguin nih Toet, toet Eh, barang mulu Mau enak gak? Mau enak gak? Mau, mau Toet, toet Ini cara yang lebih gampang gini deh Daripada aku masih cocok satu-satu Yang beresin siapa ya? Yang gak masak Awas aja kalo gak enak ya Kalo gitu aku sans dulu aja kali ya Saya duduk-duduk aja disini Beb, kalo udah selesai panggil ya Aku lagi sans dulu ya Ah, capek banget Aduh Oh guys Ini dia makanan kita hari ini Setelah bekerja keras Tapi ini kayaknya masih kurang, ini ya Kurang creamy ya Jadi tadi mestinya Dibiarin dulu bumbunya sampai bener-bener creamy dulu Tadi aku kecepatan masukin udangnya Terlalu thick Iya, jadi Eh, tapi tetep enak sih Aku masukin daun karenya gak tanggung-tanggung Satu batang Mantep Woh, mantep Nasinya juga baru banget matang Ini pas banget nih nasinya nih Gak terlalu lembek Sekarang kita mau sambil makan Kita mau sambil ngobrol-ngobrol sama kalian Ini episode spesial nih Ngobrol Ngobrol Makan, ngobrol di rumah aja Yuk, kita cobain nih Ini sambil aku cobain dulu deh Enak banget Enak banget Satu sampai sepuluh Sembilan Nih guys Gokil gak tuh Oh my god Hmm Duknya Gede-gede ya Jadi garing ya Jadi hari ini kita mau ngobrolin Isu tentang COVID-19 Atau COVID-19 Jadi ternyata Banyak dari rumah tangga-rumah tangga di luar sana Di luar negeri Di Cina terutama Pasangan suami istri Jadi bercerai gara-gara COVID-19 Aku pertama denger kaget sih Kenapa hubungannya gitu Berita pertama aku lihat dari CNN Indonesia guys Tulisannya Masa isolasi corona rentan picu konflik rumah tangga Yang dibilangnya itu Berarti masa isolasinya ya Isolasinya Berarti Di rumah Barbarangan Di isolasi itu yang memicu Memicu COVID-19 Sorry Memicu perceraian Nah jadi di Cina Tiba-tiba Dalam masa lockdown ini Pengadilan menerima banyak request untuk bercerai Tiba-tiba mau lonjak pesat banget Gak cuma di Cina doang Kita juga dapet beberapa berita lainnya Di New York Post Disitu juga bilang katanya Banyak juga orang-orang yang hubungin pengacara-pengacara mereka Untuk request untuk bercerai Coronavirus is making couple sick Of each other Muak ya Cuma satu sama lainnya Ada satu lagi nih beritanya nih Ada satu berita lagi Di Albania Negara di Eropa juga Albani Sama juga Jadi banyak orang yang request untuk bercerai Gara-gara pandemik COVID-19 Terus katanya tuh pokoknya Gak pernah mereka nerima Request Request Untuk cerai sebanyak ini gitu ya Dalam waktu yang bersamaan kali ya maksudnya ya Jujurnya sih Aku kaget kan baca itu Karena Jujurnya kita berdua Syukurnya tuh Damai banget ya Beb Damai sentosa banget Malah kita Kayak selera nonton TV seriesnya tuh Segala macem sama ya Jadi kita selama isolasi udah hampir Berapa sih? Tiga minggu ya? Tiga minggu Dua-tiga minggu ini Damai sentosa Jangan ngobrol aja dong Makan doang Oke oke Ini Nikmat banget nih soalnya nih Ini Yang bikin enak tuh cabai-cabai Sama ininya nih Daun karinya ini loh Gret Tuh Iya bener banget Waduh Wangi banget ya Kalau dipakai nasi gitu Pas banget Nah tapi kalau misalnya Disuruh Mikir gitu ya Kira-kira mereka kenapa Mungkin emang ya tadinya Misalnya lagi gak akur gitu ya Yang emang lagi ada masalah nih Sebuah masalah Misalnya masalah Apa lah Keuangan lah Atau apa gitu ya Terus disuruh di rumah Bener-bener berduaan terus Jadi makin banyak BT-nya Makin banyak konflik kan Orang jarang ketemu aja Sering berantem Apalagi ketemu Dan gak bisa kemana-mana gitu Bisa dibilang kita emang damai kan Tapi kalau menurut aku Kita berdua itu Damai juga mungkin juga Karena kita Pasangan baru juga Jadi emang masih belum banyak Yang diberantemin juga mungkin Mungkin juga karena cowoknya atau ceweknya itu Biasanya kerja Dan dapet penghasilan Gara-gara covid-19 ini penghasilannya jadi terhambat Jadi mereka stress sendiri berdua Jadi makanya jadi emosional Jadi berdua Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah kayak gitu ya Ini kemungkinan-kemungkinan menurut kita pribadi ya Misalnya suaminya biasanya kerja Istrinya tuh di rumah aja Selama ini Istrinya ngerjain segala sesuatu Ake-ake aja Terus tiba-tiba ada suaminya Jadi ngelakuin kebiasaan-kebiasaan Yang biasanya gak ada gitu Sehari-hari perasaan gue cuma ngurusin Gue sendiri sama anak Sekarang gue harus ngurusin satu lagi Udah gitu kan Satu pribadi itu Misalnya suaminya di rumah Kan pasti maunya Makan juga sering di rumah Terus kayak mau Mau ngatur gitu gak sih Kayak eh hari ini mau makan ini doang Padahal istrinya udah siapin yang lain Dikit-dikit komentar lagi Jorok dikit Marah Nah ini fakta-faktanya lagi ya Katanya Dari Tanggal 24 Februari 2020 Lebih dari 300 pasangan Mendaftarkan peceraian Sejak Lockdown corona ini Di provinsi Sichuan, China Disini juga ditulis Yang berbahaya itu KDRT guys Salah satunya ya Kesel ya itu Tengah tadi itu kali ya KDRT KDRT kan pasti dia Emang dari sebelumnya Emang berpunyara sebel Memang orang itu Emang buat kalian semua yang Belum berumah tangga Atau Akan berumah tangga Itu menurut kita sih Nggak cowok, nggak cewek sih Nggak boleh ya Cewek nggak boleh mukul cowok Cowok juga nggak boleh mukul cewek Atau gimana pun juga Kekerasan tuh no-no banget Karena satu Melanggar hukum Dua Itu sakit coy Iya Kayak mau nggak ditonjuk Nggak mau kan Nah terus ini salah satu fakta lagi Tulisannya tuh di studi di China Menunjukkan ada 50,4% Orang mengalami depresi Depresi, stress ya Terus 44,6% Merasakan kecemasan Dan 34% Mengalami insomnia Insomnia susah tidur ya Susah tidur, itu bikin Bikin cepat bete tuh Kalau insomnia tuh Tapi ini lucu ya Kecemasan biasanya kan Cemas pasangannya Selingkuh di luar sana Sekarang pasangannya ada Di depan mata Jadi nggak usah cemas Benarnya Permasalahan udah selesai Kita menuju ke solusinya Solusi dari kamu yang pertama Cari kegiatan yang disukain bareng Kayak kita misalnya Kita kan berdua masukkan nonton Carilah film atau TV series Yang kita berdua sama-sama suka Misalnya bisa juga main game Main game Nelar musik Dari grad Cari kegiatan yang bisa disukain bareng Aku kebalikannya malah Cari kegiatan masing-masing Yang disukain masing-masing Yang cowok misalnya suka main game Yaudah Yang cewek Biarin aja dia main game Yang cewek suka baca buku Biarin juga cewek itu baca buku Jadinya Masing-masing tetep Punya me-time Walaupun Cuma sekedar satu di ruang makan Satu di sofa Ya it's okay Kayak kita nih Kayak di satu ruangan ini Biasanya yaudah Di sebelah situ sih Kayak main PS Gitu TV-nya di sana Terus aku disini Ya browsing-browsing kek Atau baca-baca Apa kek Terus Ambil sisi positifnya aja sih Kalau misalnya biasa Kerja Sendiri-sendiri gitu Misalnya suaminya kerja dimana Istri-sendiri kerja dimana Nikmatin aja saat-saat Di rumah lagi bisa bareng Kerja bareng gitu sih Kalau kegiatan aku Dari aku yang keempat Yang tadi dibilang di artikel ini Penting banget juga Kalian tetep harus Berusaha ngobrol sama banyak orang Di luar sana Walaupun dengan media sosial Atau dengan cara-cara Yang kalian bisa ya Karena emang kita tuh makhluk sosial Jadi kita kadang-kadang butuh Opini orang lain di luar sana Juga untuk Sekadar bercanda-bercanda Sama temen-temen kita Setidaknya Gak dia-dia mulu gitu ya Apalagi sekarang kan Sosial media udah Canggih Aktif banget Jadi kita mau ngapain aja bisa Oke oke Mau Ngobrol DM Kayak apa pun Yang terakhir menurut kamu apa nih Kelima Bagi tugas aja Biar gak saling Bete-betean Karena kenapa semuanya Yang ngelakuin aku gitu-gitu Bagi tugas aja Kayak kita misalnya Kayak gini tadi Dia yang masak Aku nyuci Kalau aku yang lagi masak Nyiap-nyapin Nanti dia nyuci Misalnya gitu Jadi bagi tugas Jadi pokoknya Hal-hal yang Bisa dibuat jadi debat Tuh dihilangin gitu Memang aku tau sih Masa-masa ini sulit banget Dari segi ekonomi Dari segi mental juga ya Takut Kesehatan takut ini Kita takut juga gak bikin jadi apa-apa Kok yang penting Waspada aja Misalnya Ngingetin ke orang tua Ke anak Atau ke saudara Ingetin ke mereka Jangan lupa Terus Jaga kebersihan Cucuk tangan Sering-sering Ya pokoknya Kita cuma bisa ngingetin aja Tapi jangan bawa kecemasan gitu loh Jangan kayak bikin orang Malah makin panik Dan stress itu menurunkan Imun tubuh kita Jadi itu malah makin Membuat kita tambah Kena virus ya Sekian topik hari ini Bincang-bincang singkat kita Membahas hal-hal ngeleneh Yang ada di media sosial Dan juga di berita-berita Semoga membantu Dan Ya Karena udah tau berita ini Jadi makin hati-hati lagi Makin Menjaga lagi Supaya hubungan kalian Dengan pasangan kalian Di rumah Walaupun ketemu terus Tetap bisa terjaga ya Banyak banget cara Yang bisa kalian lakuin Untuk membantu tenaga medis Dokter dan orang-orang di luar sana Yang masih membutuhkan bantuan kita ya Jadi kita doain Supaya kalian semua Di rumah tersehat Bisa tetap beraktivitas Tetap bisa produktif Juga yang orang-orang di luar sana Yang masih sakit Dan juga yang harus merawat Dan juga harus bekerja di luar Jaga kesehatan kalian Dan kita doain yang terbaik Kita ketemu lagi Sampai selesai Jumat dan Minggu Jam 7 malam Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Dadah Stay healthy Bye 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 bye